1. Akun di bawah yang tidak dibuatkan jurnal penutup pada akhir periode adalah A. Persediaan barang dagang B. Penjualan C. Beban angkut penjualan D. Pembelian E. Priv Jawaban yang benar adalah A. Akun yang tidak dibuatkan jurnal penutup pada akhir periode adalah persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang adalah bagian dari neraca perusahaan yang merupakan bagian dari aset dan bukan akun sementara. Dua kekiraan yang dibuat jurnal penutup adalah akun sementara. Yang termasuk akun sementara pada perusahaan dagang adalah A. Pihutang dagang D. Perlengkapan C. Sewa toko dibayar di muka D. Persediaan barang dagang E. Retur pembelian Jawaban yang benar adalah E. Akun sementara adalah akun-akun yang dicatat untuk periode akuntansi tertentu dan ditutup pada akhir setiap periode untuk mentransfer saldo mereka ke akun modal atau ekuitas. Dalam perusahaan dagang, akun sementara meliputi retur pembelian. Tiga jurnal penutup bertujuan untuk A. Menutup akun yang sifatnya sementara B. Merekapituasi nilai akhir akun nominal C. Mengenolkan akun harta utang dan modal D. Memudahkan untuk membuat laporan keuangan pada akhir periode E. Mengetahui jumlah pendapatan dan beban yang mempengaruhi keuntungan Jawaban yang benar adalah B. Jurnal penutup bertujuan untuk merekapituasi nilai akhir akun nominal Proses penutupan jurnal ini membantu merekapitulasi nilai akhir dari akun-akun pendapatan, beban, dan dividen pada akhir periode akuntansi Empat jurnal penutup dibuat setiap A. Awal periode akuntansi B. Akhir periode akuntansi C. Awal bulan D. Akhir bulan E. Setiap hari Jawaban yang benar adalah B. Jurnal penutup dibuat setiap akhir periode akuntansi Ini merupakan proses yang dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan Misalnya, akhir bulan atau akhir tahun Untuk menutup akun-akun pendapatan, beban, dan dividen Lima akun di bawah ini yang tidak dibuatkan jurnal penutup adalah A. Persediaan barang dagang D. Penjualan bersih C. Pembelian D. Retur pembelian E. Biaya angkut pembelian Jawaban yang benar adalah B. Akun yang tidak dibuatkan jurnal penutup adalah penjualan bersih Penjualan bersih adalah bagian dari kolom labarugi dan tidak termasuk dalam proses jurnal penutup Enam, manakah dari langkah membuat jurnal penutup yang paling benar A. Akun beban angkut pembelian yang bersaldo debit dikredit oleh akun ikhtisar labarugi B. Akun modal yang bersaldo kredit dikredit oleh akun ikhtisar labarugi C. Akun praif yang bersaldo kredit dikredit oleh akun modal D. Akun retur penjualan yang bersaldo debit dikredit oleh akun ikhtisar labarugi E. Akun utang dagang I yang bersaldo kredit dipindahkan ke debit dan dikredit oleh ikhtisar laba rugi. Jawaban yang benar adalah A. Langkah yang paling benar dalam membuat jurnal penutup adalah akun beban angkut pembelian yang bersaldo debit dikredit oleh akun ikhtisar laba rugi. 7. Akun yang ditutup dengan akun ikhtisar laba rugi meliputi akun A. Penjualan, Pembelian, Retur Pembelian, B. Modal, Priv, Beban Angkut Pembeayan, C. Pendapatan dan PRAIF, Tongan Penjualan, D. PRAIF dan Beban-beban Operasional, E. Pendapatan Komisi dan Beban yang masih harus dibayar. Jawaban yang benar adalah D. Akun yang ditutup dengan akun ikhtisar laba rugi meliputi PRIV dan Beban-beban Operasional. Saat menutup periode akuntansi, akun-akun yang berhubungan dengan pendapatan, beban operasional, seperti beban angkut pembelian, gaji, dan sebagainya, serta akun PRIV, akan ditutup dengan akun ikhtisar laba rugi untuk menghitung laba bersih atau rugi bersih dalam periode tersebut sebelum ditransfer ke akun modal dineraca. 8. Jika saldo ikhtisar laba rugi bersaldo kredit, maka saldo akan ditutup dengan cara A. Memindahkan saldonya ke modal sebelah kredit, B. Memindahkan saldonya ke pendapatan sebelah debit, C. Memindahkan saldonya ke akun beban sebelah kredit, D. Memindahkan saldonya ke modal sebelah debit, E. Memindahkan ke akun PRIV sebelah debit. 9. Jawaban yang benar adalah A. Jika saldo ikhtisar laba rugi bersaldo kredit, saldo tersebut akan ditutup dengan cara memindahkan saldonya ke modal sebelah kredit. Saat menutup periode akuntansi, saldo laba bersih dari ikhtisar laba rugi akan dipindahkan ke akun modal sebelah kredit agar tercermin dalam modal perusahaan. 9. Jika saldo ikhtisar laba rugi sebelah kredit artinya, A. Modal berkurang, D. Beban bertambah, C. Modal bertambah, D. Penjualan berkurang, E. Pembelian bertambah. Jawaban yang benar adalah E. Jika saldo ikhtisar laba rugi sebelah kredit, itu mengindikasikan bahwa modal bertambah. Saldo kredit pada ikhtisar laba rugi menunjukkan bahwa jumlah total pendapatan melebihi total beban dalam periode tertentu, sehingga laba bersih akan ditambahkan ke modal atau ekuitas perusahaan. 10. Akun di bawah ini setelah dibuat jurnal penutup, jumlahnya tidak nol adalah A. Praif, B. Beban angkut pembelian, C. Penjualan, D. Ikhtisar laba rugi, E. Modal. Jawaban yang benar adalah E. Setelah dibuat jurnal penutup, akun yang jumlahnya tidak nol adalah modal. Akun modal mencerminkan saldo dari ekuitas pemilik dalam perusahaan. Dalam banyak kasus, modal tidak selalu nol setelah jurnal penutup, karena itu merefleksikan investasi atau pendapatan yang belum dicairkan oleh pemilik dan masih ada sebagai bagian dari perusahaan. Terima kasih telah menonton!